Intro Yo what's up guys and what's up everybody Welcome back again to my channel Egy4Z Oke guys So Kali ini kita akan lanjutkan kembali game kode keras buat cowok dari cewek season kedua Dimana kalian sudah menantikan episode ini pastinya Dan sorry banget kalau seandainya ketinggalan 2 hari lebih ya Karena 2 hari kemarin gue sempet rehat dulu karena kecapean main spiderman yang pastinya oke Yaudah kali ini kita langsung saja mulai untuk memainkan episode barunya ya Dan kita langsung saja mulai bro Oke so kali ini kita akan masuk ke episode yang berjudul farewell trip Inilah saat yang lo tunggu-tunggu farewell trip lo bersama teman-teman seangkatan lo Kira-kira bakal ada pengalaman dan kejadian seru apa ya Oke kalau kita lihat dari covernya disini sudah ada adit sama caca ya oke Jadi sedikit cerita waktu itu ada sedikit gangguan teknis ketika gue nge-record Jadi ini kita bakal ulang lagi dari awal ya oke Ya sudah kita langsung mainkan kita ulang dari awal Ya Farewell trip karena lo diharuskan memakai seragam sekolah Pada episode kali ini lo akan menggunakan outfit school style dan juga casual style Pastikan lo sudah memakai outfit terbaik lo untuk mendapatkan pengalaman bermain terbaik oke Jadi kita disini perlu casual style dan juga school style ya Jadi gue udah pilih casual style nya yang ini Dan untuk school style nya gue pilih yang pake rompi hitam oke Yaudah kita langsung masuk aja ke story nya Oke Nah kira-kira apa yang bakalan terjadi selanjutnya di episode kali ini ya Mari kita simak sama-sama Pagi hari yang cerah Beberapa hari sudah berlalu sejak lo keterima di kampus dan juga pertemuan lo yang cukup spesial dengan caca Iya sudah di buff cacanya btw Dan sekarang adalah hari perpisahan sekolah yang sudah ditunggu-tunggu Dan kalian pun akan melakukan farewell trip ke puncak Semoga farewell trip lo menyenangkan ya bro Oke Thank you narrator Narator mempunyai the best sumpah Mengerti keadaan gue gitu ya Dan lo pun sekarang sudah ada di sekolah Sesuai peraturan sekolah Lo masih harus tetap memakai seragam sekolah lo Dan baru boleh berganti baju bebas saat disana Wih udah rame aja nih sekolah Giliran beginian aja pada on time nih Lo melihat gerbang sekolah yang sudah mulai ramai Dan otomatis mata lo mencari sosok Lala di tengah kerumunan itu Si Lala mana ya Gak mungkin dia belum dateng Dari kemarin aja gak berhenti ngomongin soal hari ini Ayang Hah Dari kejauhan lo melihat Lala berlari menghampiri lo Eh baru aja aku nyariin kamu yang Kok kamu bisa tau aku dateng yang Nungguin ya He he iya Abisnya aku lama banget sih Abisnya kamu lama banget sih datengnya Padahal kemarin malam udah aku wanti-wanti Supaya jangan telat Gak telat lah orang berangkatnya masih 30 menit kan Emangnya kamu dateng jam berapa Tadi aku dateng jam setengah enam Nyampenya barengan sama mamang loh He 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 Sekolah masih gelap banget Belum ada siapa-siapa Hah Pagi banget yang mau nemenin mamang Ngeronda kamu Gila jam segitu mah aku masih dalam mimpi Gak sekali nginep aja di sekolah dari semalam Waduh Yang paling atas aja deh Pagi banget Pagi banget yang mau nemenin mamang ngeronda kamu Kenapa harus sampe sepagi itu sih Supaya bisa booking kursi yang enak di bis lah yang Pokoknya aku udah siapin tempat paling pewe buat kita Asik Eh Emangnya kita sebis yang Kan beda kelas kita Hah Lah Emangnya dipisah ya Kok kamu gak ngomong apa-apa kemarin Coba cek grup kelas kamu yang bener Bentar yang bentar Lo pun ngecek grup kelas lo Dan bener aja ternyata lo beda bis sama Lala Oh ternyata gue ada di bus 2B Buset 2B Itu mah cosplay si Caca loh Kalo kalian tau karakternya To be ya Kayak pensil aja namanya Bener Bener ya Gak salah sih Gak salah ya bener Memang ada pensil 2B Jadi kamu di bus mana yang Di 2B aku yang ternyata Sorry ya yang Aku sendiri baru tau Hehehe Ya kok kita dipisahin sih Ah tau gitu aku tadi gak usah dateng ke pagian kayak orang bego Sampai baterai hp ku keburu abis nih Gara-gara ngegabut 1 jam lebih Lala mengerucutkan bibirnya dan bersender di bahu lo manja Cuih Hmm Ya mau bagaimana lagi yang Udah diaturnya kan kayak begitu Ah kamu gak mau tuker bis aja yang Aku udah sengaja bawain cemilan banyak buat makan bareng kamu di bis Terus aku juga udah download-download film buat kita nobar di bis Hah Hmm bener juga Apa gue diem-diem pindah ke bisnya Lala aja ya Lo gak sempat berpikir lebih jauh ke situ Karena tiba-tiba mata lo dan mata buksri berkontak Wah ada buksri dong Tampang buksri lagi berdiri di samping bis 2B Sampai ngeliatin ke arah lo dengan tampang curiga Eh buset pagi-pagi udah ketemu jelmaan Profesor Snape Profesor Snape Ya Ya Profesor Snape memang Ya kalau kalian tau Profesor Snape itu emang serem Tapi kalau kalian tau masa lalunya Waduh sedih kalian denger ceritanya Tapi gue gak mau spoiler buat kalian yang belum nonton Harry Potter yang terakhir oke Aduh Profesor Snape kok Btw pemerannya udah meninggal itu Eh jangan deh yang Kamu liat deh itu buksri ngeliat kita udah kayak mau makan orang Hah Eh iya ya Gak usah deh kalau gitu Tapi terus snacknya gimana Tasku sampe penuh banget tau Ah kamu bagi-bagiin aja ke temen kamu yang Kalau urusan makanan ma Aku jamin pasti laris dah Hahaha Ya tapi kan aku maunya kamu yang makan Hmm kamu tunggu bentar deh kalau gitu Tanpa aba-aba lala udah berlari meninggalkan lo ke arabisnya Hah Mau ngapain dia Cie cie mamang Memang Dimana-mana sebenernya kalau orang berduaan itu Laki-laki dan perempuan berdua itu Adalah momen romantis Tapi itu bakalan rusak dengan orang ketiga yang berteriak Cie cie si mamang ini Lo lo si amang Hah Eh mamang pagi mang Ya pagi dit Pagi ini indah banget ya Dateng-dateng langsung disambut sama sangko kasih Uloh iyalah dong Hush Kayak cewe aja nih mang doyanya ngegosip Eh dah si mamang ngeledek aja nih Iri bilang mang Iri bilang bos Hahaha Gue bilang Ah si mamang nih ngeledek aja dah Eh dah si mamang ngeledek aja nih Hahaha Ya abis pagi-pagi udah umbar-umbar kemesraan aja Mana manggilah pake ayang-ayangan lagi Uloh Uloh Ih mamang kok denger aja sih Dari tadi ngupingin ya Jangan-jangan Gimana gak mau kedengeran dit Kalian aja ngobrol suaranya kenceng banget Biasalah Kalo sama pacar dunia kan serasa milik berdua doang Yang lainnya Ngontrak Catet oke Tapi gercep juga ya kamu dit Belum ada sebulan liburan Kamu udah berhasil Udah berhasil aja naklukin hati gebetan aja Saat lo lagi meledekan mamang Lala kembali menghampirin lo Ayang ini jatah buat kamu Dimakan ya Eh Lala menyerahkan sebuah plastik yang cukup besar Dan penuh berisi aneka ragam snack Anjir banyak banget Udah kayak bansos Bantuan sosial Tau bakal dapet segini banyak mah Gua gak perlu bawa cemilan lagi dari rumah ya Sang pujaan hati udah dateng lagi Pujaan hati Iya Sang pujaan hati Yaudah deh Mamang ngacir dulu Daripada jadi nyamuk kan Buset Eh Apaan sih mang Selamat berasik-asik deh ya kalian Masa-masa cinta monyet Itu emang bakal paling nangenin dari SMA Cinta monyet Gua cinta Dia monyetnya Elah Mamang pun meninggalkan lo berdua Untuk ngajak ngobrol murid lain Dan lo kembali mengalihkan perhatian lo Pada plastik besar snack dari Lala Yang ini seriusan semuanya buat aku Kamu sendiri makan apa Kalau segini banyak dikasih ke aku He he tenang aja yang Aku masih ada kok Aku sengaja beli banyak Soalnya perut kamu kayak perahu karet Eh buju buset Iya emang ada sih Orang yang kurus kering Tapi makannya banyak ada Dan itu gak gemuk-gemuk Ada ya Hah Malah ngeliat gue ujung-ujungnya Hmm Tapi makasih loh yang Kamu segitunya perhatian sama aku He 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 Iya Di dalam situ juga ada brownies buatan aku yang Tapi versi glow upnya Yang kemarin masih perdana Jadi ada kegosongan Yang di episode mana tuh ya Yang ngelalabotin si adit brownies Hah Wih Yang kemarinan aja rasanya udah nyaingin Di setbox bitersuit Apalagi yang ini ya Buset Itu endorsement Di setbox bitersuit Jadi gak sabar pengen cobain aku Hahaha Yup Khusus yang brownies itu Awas ya Kalau dibagi-bagi ke yang lain Itu aku bikinnya pake cinta Jadi gak boleh dimakan siapapun Selain kamu Awww So sweet Cui Sumpah Ya tapi memang bener sih Dimana-mana masakan pacar sendiri tuh Beda gitu Apalagi kalau dimasak pake cinta Tapi tetep gak ada yang bisa mengalahkan Yang namanya masakan emak Gitu ya kan Hahaha Oke Eh Uh sabi dah sabi Haha Lo dan Lala pun berjalan menuju bis lo Sambil berjalan Lala gak bisa stop bergelayutan di lengan lo Hal itu ditambah dengan sikap Lala pagi ini Membuat lo bertanya-tanya Hmm Kok kayaknya si Lala manja banget sama gue ya pagi ini Mulai dari dateng pagi-pagi buta Buat bookingin kursi kita Sampai beliin gue snack sebanyak ini Bikinin brownies pula Tanya dia kenapa kayak gitu Tanya dia lagi ada mau sesuatu ya Bilang lo udah gak sabar mau have fun sama dia Hah Bilang aja lah udah gak sabar mau have fun ya Hmm Kayaknya dia emang lagi butuh perhatian dari gue Yang Aku udah gak sabar deh pengen main-main di puncak bareng kamu Hah Sama yang aku juga Aku udah googling villa kita Tempatnya bagus loh Pokoknya kita harus foto yang banyak yang Dan kemana-mana harus bareng Hah Kayak yang mamang bilang tadi Sinta monyet itu yang bakal paling ngenin semasa SMA Siap Jadi kita harus banyak-banyak bikin kenangan ya yang Sebelum kita LDR-an nanti Oh iya Hmm Lo menggangguk-gangguk paham Kayaknya ini alasan kenapa dia jadi lebih nempel sama gue akhir-akhir ini Pasti gara-gara bentar lagi kita bakalan pisah kota Bisa dibilang mungkin ini juga jalan-jalan terakhir kita bareng temen-temen sebelum wisuda Kamu bener yang Pokoknya disana kita main sampe puas ya Iya Awas loh kalo kamu mager Hehehe Nanti di bis cacetan sama aku ya Kalo mampir ke rest area juga kita janjian turun ya Sama kalo mau tidur bilang-bilang Iya yang Iya Hmm yaudah sana Gi kamu masuk Udah kesiangan kamu Ntar gak dapet kursi yang enak lagi Slow yang aku mau duduk di mana aja sabep Bebas loh sudah dibalik sabep Asal jangan duduk di atep aja Hehehe Nah makanya cepetan cari kursi Ntar gak kedapetan disuruh duduk di atep loh Haha iya iya Dayang Setelah berpamitan dengan Lala Lo pun masuk ke dalam bis 2B Oke Dan sekarang kita di dalam bis 2B 2B ya Cosplaynya cacah Hehehe Sesampainya di bus lo mencari tempat yang kosong Formasi kursi di bus itu adalah Di sebelah kiri berjajar 2 kursi Dan sebelah kanan 3 kursi Lo melihat Aldo dan Tania duduk di sebelah kanan Dan lo langsung teringat sesuatu Eh iya Udah lama gue gak ngeliat si Aldo Terakhir mah yang pas tes beasiswa basket itu Oh iya yang si Aldonya Galau ya Hmm dia masih kecewa soal itu gak ya Coba sapa dia Cari aman gak usah deket-deket dulu Panggil Tania dan tanya soal itu Sapa aja lah Coba gue sapa aja ah biar tau Weh doh Lo berdiri tepat di koridor di depan kursi Aldo Dan tersenyum lebar Eh Dit awas Hah Weh bisa gak jangan berdiri di tengah jalan Macet semua nih gara-gara lo Mana tes lo segede gaban lagi Buset segede gaban Udah lama banget gue gak denger kata-kata itu Lo baru menyadari bahwa gara-gara lo Beberapa cowok di belakang lo jadi gak bisa lewat Lo pun cepet-cepet bergeser Eh iya sorry sorry Nih lewat deh lewat Huh dasar Cowok itu pun berlalu meninggalkan lo Dan deretan kursi Aldo Tania Hahaha Jie pagi-pagi udah nyari ribut Makanya bro Ketemu gue gak usah sampe seneng banget gitu lah Sampe gak nyadar di belakang ada orang Buset dah Gue tau gue emang seganteng Afgan Cuma yaudahlah biasa aja Gue tonjok boleh gak Boleh gak Kayak Afgan Buset Dodo Pede amat sumpah Hah Lah udah bebek aja nih dia kayaknya Ya juga tapi ya Apa dia udah dapet titik terang buat kuliahnya ya Ah ntar deh gue tanyain Yang dia udah gak marah sekarang Yang penting dia udah gak marah sekarang Iyedah iya bang ganteng Nah udah gue puji Sekarang boleh Kalido geseran Hah Eh mau ngapain lo Ya mau duduk lah Masa mau macul Ah Maksudnya lo mau duduk disini Ya eladid Gak bisa apa lo pisah dari gue bareng semenit aja Ulu ulu Gue mau sama Tania ini Hah Oh sekarang gitu lo sama gue Oke gue paham Have fun do Itu di tengah kosong Bilang aja itu di tengah kosong Itu di tengah kosong Geseran apa do Gak Tetep gak bisa Kasian nanti Tania sempit duduknya Eh Tania Ya elah Emang badan lo segede guci belande apa Guci belande Geseran doang mah Gak bikin Tania kesempitan juga kali do Iya do Geseran aja Kasian Adit Belum dapet tempat duduk kan Tuh Tania aja Ngebolehin kan Eh Tan Jangan diijinin Ini tuh akal-akalannya Adit doang Biar dia duduk di deket kita Ulu ulu Kalo dia sama yang lain kan gak ada yang bisa dipalakin cemilannya Buset Hah Malah fitnah kan Iya fitnah Hmm harus gue manipulasi dikit nih Lo membungkuk dan mendekat ke Aldo Lalu berbisik pelan Duh Tania gak suka orang pelit loh Kalo lo geseran Lo duduknya jadi mepet sama Tania Dia temakan siang gue buat lo deh Aduh Apa ya Yang nomor satu coba ya Duh Tania gak suka orang pelit loh Lo mau dia ilfil lagi sama lo Cuma gara-gara masalah sepeli gini Hah Berhasil nih kayaknya nih Oke oke Silahkan duduk kalo gitu Langsung nurut dong Dodo sumpah Bilang gak tuh Lo belum ada temen duduk Gue sama lo malu gitu Berubah ya langsung ya Emang dimana-mana Aldo tuh Kalo udah dibawa ke ujung-ujungnya ke Tania Pasti bakalan berubah drastis Beneran Aldo langsung bergeser Ke kursi tengah Hah gitu dong do Makasih ya Hmm iya Baru aja lo mau duduk Tiba-tiba Tania kembali bicara Eh Tunggu sebentar deh Aku mau keluar dulu Mau ngapain Tan Air minumku ketinggalan di tas Tasnya udah masuk bagasi tadi Oh yaudah Gue aja yang ngambil deh Jangan dong Cuma air minum doang kok Aku bisa sendiri Hmm Tania sedikit melotot ke arah lo Dan dia berkedip-kedip Seperti ingin memberitahu sesuatu What? Tania kenapa dah kode-kode begitu? Hmm Iy Setelah beberapa kali Tania kodein lo Akhirnya lo baru ngerti maksud Tania Seperti Tania mau nyuruh lo Untuk ngulik soal kuliah Aldo Mengingat tingkahnya udah berubah drastis sekarang Ah Iya Iya Bener Oh gitu maksudnya Oke oke Gue paham sekarang Udah lah Tan Gak apa-apa Biar gue aja Biarin aja Biarin aja do Tania aja Gue aja dah Kalian kan udah Kalian kan susah keluar Buruan do ambil Tania haus tuh Biarin do Tania aja Ah Biarin aja do Tania aja Hah Iya kalian disini dulu aja Aku cuma sebentar kok Tania pun bangun Lalu keluar dari bus Lo kenapa dit Tumben-tumbenan lo ngelarang gue bantuin Tania Biasanya paling getol banget Nyuruh lo gue bantuin do Ya gak apa-apa Sekali-sekali biarin Tania sendiri gitu Masa terus-terusan minta tolong sama lo Kan gak enak juga Hmm Si Tania ngode gue Buat bahas soal kuliah Aldo Duh Tapi gimana dimulainya ya Gue takut si Aldo malasensi Kalo inget soal tes basket kemarin lagi Tapi kalo gak gue tanyain Gue gak tau kondisi dia sebenernya sekarang gimana Hmm Bodoh ah Tanyain aja Hmm Do Lo udah gak apa-apa ya kayaknya Eh Maksudnya Hmm Ini masalah tes basket beberapa hari yang lalu loh Hah Oh Itu maksud lo Ya Tiba-tiba lo mendeteksi sedikit perubahan di air muka Aldo Aduh Salah ngomong apa ya gue Ha Udah dit Jangan bahas soal itu deh Gue udah coba untuk terima kok Emang belum rejeki gue aja kali Lagian lo sih Pake kepanjang emosi gitu Terus kuliah lo gimana Emang lo gak mau Coba tes akademik Kita coba tanyalah Terus kuliahnya si Aldo gimana Terus kuliah lo gimana Hmm Soal itu Ah Gue kayaknya gak nerusin kuliah Ya Sayang banget dok Hah Lah kenapa Sayang banget dok Ya lo tau lah dit Kuliah swasta mahal Satu-satunya harapan gue tinggal kemarin doang Ternyata Tuhan berkata lain Yaudah gak bisa ngapa-ngapain lagi deh gue Aldo tertunduk Sepertinya dia kembali kepikiran soal kegagalannya itu Hmm Terus kalo gak kuliah Lo mau ngapain dok Ya kemungkinan sih gue mau langsung kerja dit Niatnya gue mau ke tempat om gue di Natuna Natuna daerah mana tuh ya Baru denger gue Dia punya usaha disana Mungkin gue bisa bantu-bantu Buset dok Itu kan jauh banget Habis mau bagaimana lagi dit Hmm Lo pun merasakan kesedihan yang mendalam Karena gimana pun Aldo adalah sahabat lo sejak kecil Dan kalian gak pernah pisah jauh seperti ini sebelumnya Ya begitulah Kadang kehidupan tuh Setiap orang tuh butuh perubahan Tapi terkadang masih banyak yang belum mau menerima perubahan itu guys Terus Hubungan lo sama Tania gimana dok Kan lagi ada kemajuan nih Hmm Adit lo mah Bess Tanpa aba-aba Aldo udah menyumpulkan tisu di tangannya ke mulut lo Buset dah disumpul tisu dong Woi apaan sih Tiba-tiba disumpul tisu mulut gue Jangan ngomongin Tania dit Gue paling berat kalo mikirin soal itu Hah Hmm Gue sadar kok Gue lagi deket-deketnya sama Tania Dan itu juga yang bikin gue kepikiran terus dit Gimana kalo gue pergi nantinya Gue gak mau banget sebenernya Kebahagiaan yang udah gue tunggu-tunggu sejak lama ini Harus gue lepas begitu aja Iya berat sih itu I know what you feel do Ya Kali ini gue Mengerti Mengerti apa yang lo rasain ya I know what you feel oke Tapi sejujurnya gue malu dit Dia itu cantik Baik Ramah Pinter Sementara itu gue Cakep mah kagak Pinter juga kagak Kayak apa lagi Gue ngerasa gak pantas aja buat dia Waduh Kok jadi pesimis sih dok Lo jangan mikir gitu dong Yah Kumat lagi pesimisnya Payal lo dok Kalo ngomong gitu Bilang aja lah Jangan mikir gitu ah Lo jangan mikir gitu dong Gue yakin Tania gak akan permasalahin itu kok Iya dia emang gak permasalahin sih Tapi gue gak mau dia nanti diomongin Dan dipandang rendah sama orang-orang Gara-gara gue Ya Eladuh Segitunya Hah Gak nyangka gue Si Aldo pemikirannya bisa jauh banget Sampai kesana Jadi ya gitu deh Gue masih galau soal itu dit Nantilah Biar gue pikirin enaknya gimana Hah Oke deh Do Lo coba pikirin baik-baik ya Do Iya bro Thanks ya Hah Padahal mah Tadi gue pikir udah ada titik terang Do Soal kuliah lo Gue udah seneng aja tadi Liat lo udah biasa aja Hmm Yaitu juga si Dit Gue gak mau bikin Doi khawatir Dit Apalagi kalo Hah Hah Kalo apa Do Eh udah dulu Dit Tanya udah balik tuh Anggap aja kita gak pernah ngobrol gini ya Gue gak mau sampe Tanya tau masalah ini Hmm yaudah Do Tanya kembali duduk di sebelah Aldo Dan bersamaan dengan itu Bu Sri mulai berbicara dari barisan depan bus Oke perhatian anak-anak Bu Sri Tolong dengarkan saya dulu ya Anak-anak yang tadinya Ryu Kini langsung diam dan mendengarkan Bu Sri Oke ibu mau kasih tau kalian Kegiatan kita disana nanti ngapain aja Dan juga peraturannya apa aja Karena kita nginep selama semalam Jadi sudah pasti cowok dan cewek kamarnya dipisah Ya pasti dong kalo itu Gak boleh ada cowok yang masuk kamar cewek Begitupun sebaliknya Iya bu paham Hampir semua anak menyahut hal yang sama Oke oke bagus kalo paham Selanjutnya adalah kalian gak boleh bawa senjata tajam ya Buset emang mau perang Gak ada yang bawa kan Bu mulut termasuk senjata tajam gak Termasuk sih Termasuk sih sebenernya senjata tajam mulut Iya Soalnya omongannya si Anis kadang suka nusuk bu Iya bener bener Hahaha sialan kok gua sih Seletukan salah satu sisom bu seisi bus tertawa Hei sudah sudah diam dulu Ibu mau lanjut bacakan peraturannya nih Bu istri pun membacakan semua peraturan yang berlaku selama perpisahan nanti Oke paham semuanya kan Paham bu Seisi bus menjawab dengan kompak Oke sekarang ibu akan bacakan acaranya untuk hari ini Jadi setelah sampai nanti itu ada makan siang bersama Lalu acara bebas sampai sore Setelah itu baru acara api unggun dan pelepasan siswa-siswa Besok paginya kita langsung pulang deh ke Jakarta Sebentar banget bu Acara bebasnya ngapain bu Kita makan sekali doang Waduh Coba gua tanya deh acara bebasnya ngapain bu Acara bebasnya ngapain bu Ya bebas lah Namanya juga acara bebas Maksudnya tuh disana kita bisa ngapain aja gitu Masa bebasnya cuma gabut-gabut doang disana Oh iya ibu lupa Jadi disana itu ada wahana paintball Rafting Outbound Sama offroad gitu Wih asik dong Nah kalian bebas Mau ngapain deh tuh nanti Wah ada raftingnya Ih aku udah lama banget gak rafting Hmm paintball sih enak nih dit Iya nih Lumayan bisa ngeluarin skill PUBG in real life gini Wih set dah Paintball main tembak-tembakan Tapi pelurunya kayak chat gitu sih setau gua Haha bener banget Gua udah gak sabar Mau headshotin lo Lo dan Aldo ngomong hal yang sama berbarengan Waduh Loh kalian berdua ngomongnya bisa barengan gitu Cie Tanda-tanda jodoh nih Idi Najis oga Cui Ih Najis Juruan sama Aldo Cui Paint 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 Hahaha Hahaha Najis indis Cui Hahaha Selanjur Hahaha Kan kompak banget kalian sama-sama gitu reaksinya Hmm Duh nanti kita rafting yuk doh Hmm rafting ya Lihat nanti aja deh ya tan Hei Hah Kalo Aldo gak mau sama gua aja tan Dari sekarang doh pastiin Jangan bilang lo takut doh Waduh Kayaknya dia takut sih Kita coba bilang aja ya Jangan bilang lo takut doh Enggak dit Gue gak takut Masa gitu doang takut sih Hah Tuh kan Lo takut Yee Dibilangin gua gak takut Takut beneran dia Kalo kamu takut gak apa-apa doh Aku sama yang lain aja raftingnya Aku gak mau maksa kamu Hah Enggak tan Enggak Gua gak takut sama sekali Dodol Ayo kita rafting Ayo Bener nih Gak apa-apa doh Iya tan Beneran Nah gitu dong doh Eh tan Tapi sebelum rafting Enaknya kita main panball dulu Jadi abis kotor-kotoran Kena lumpur sama chat Kita basah-basahan di sungai Hmm Boleh sih dit Tapi aman gak ya Pasti aman sih tan Kan alatnya safety Kan ada Aldo yang lindungin elu Pelurunya kan dari chat Bilang aja alatnya safety Kan alatnya safety Iya tan Nanti kalo lo takut Lo jadi sniper aja Buset sniper Hmm yaudah deh Aku ikut Tapi ajak Lala sama cacat juga ya Biar makin seru Nah kalo soal itu Bagiannya si Adit deh Oke oke Nanti gue coba ajak mereka Bus pun akhirnya berangkat Menuju puncak Lo langsung mengeluarkan hp Dan mencoba menghubungi Lala Gue chat aja deh Tadi kan dia suruh gue Ngechat dia Di dalam bis Yang Aldo sama tanya Ngajakin kita main paintball Mau gak Begitulah isi pesan lo Gak sampe 15 detik kemudian Lala udah membalas Tapi bukan balasan SMS Melainkan panggilan feedcall Waduh langsung di feedcall dong Hah Eh buset Baru dia ketemu 20 menit yang lalu Udah ngajak feedcall aja Wih Udah di feedcall tuh dit Angkat lah sebelum ibu negara ngamuk Buset Ibu negara Ternyata Aldo yang duduk di sebelah lo Dari tadi curi-curi pandang ke hp lo Eh iya doh Lo pun mengangkat panggilan feedcall tersebut Yah Ayang Kamu lagi ngapain Kamu duduk sama siapa Videoin bis kamu dong yang Belum sempet lo selesai ngomong Lala udah menyerbu lo Dengan permintaan-permintaan Eh aku duduk sama Aldo dan Tania nih Kamu sama siapa yang Sama Caca Hehehe Cah ini si Adit nih Dari layar hp lo Tersembul wajah Caca Hai Dit Oh si Cacanya masih rambut yang Baru ya Lo pernah ngajakin kita Rafting Eh Iya Cah Yuk Hmm Gue sih ayo-ayo aja Lo juga kan lah Iya dong Umpung Umpung acara bebas Hehehe Betul kamu udah makan yang Dari aku Gimana gimana Cukup manis gak Hehehe Buset dah Udah ditagi review aja gue Makan juga belum Bohong Bohong Bilang aja enak Bilang baru mau makan Masih manisan kamu kok yang Hehehe Gak gitu Bilang aja dah baru mau makan Ini baru mau aku makan kok yang Bisku juga baru jalan soalnya Oh gitu Oke deh yang Ingat ya Yang brownies gak boleh dimakan Siapapun kecuali kamu Sisanya yang snack-snack Boleh lah bagi ke orang-orang Iya yang Iya Yaudah aku makan dulu ya nih Masakan spesialmu Dadah Dadah Lanjut di chat ya yang Lo pun mengakhiri Feed call lo dengan Lala Setelah itu Lo menghabiskan Sisa perjalanan ke puncak Sambil menjadi nyambuk Aldotannya Makan snack dari Lala Dan chatting sama dia Oke So ini sekarang kita ada di villa ya Setelah beberapa jam di perjalanan Air rebus berhenti di sebuah villa Yang cukup besar Dengan wansa alam yang kental Lo pun langsung turun dari bus Dan menikmati udara segar Pegunungan Sejutnya beda banget Sama udara-udara Sumpek perkotaan Dan lo pun menghirup Napas dalam-dalam Untuk memanfaatkan Oksigen berkualitas Disini Segarnya Lebay dah Kayak gak pernah ke puncak aja lo Aldot tiba-tiba memukul pundak lo Dari belakang Ah Ganggu aja lo Pantesan tiba-tiba udaranya Jadi bawa karpet kelurahan Muset Karpet kelurahan Apek banget dong Badan gue Nah itu lo sadar Untung matanya sabar Duduk di sebelah lo Eh ada apa ini Kok bawa-bawa nama aku Eh Enggak kok Biasalah si Aldo Ini urusan cowok tan Si Aldo Cuma lagi curhat Soal lo tan Waduh Bilang aja lah urusan cowok ya Ini urusan cowok tan Cewek emang gak boleh tau Haha Is kebiasaan kalian main Rahasia-rahasiaan nih Hehe Namanya juga cowok Iya deh ya Tania keliatan kerepotan Membawa barangnya yang agak banyak Ada tas ransel Ada tote bag Yang cukup besar Hah Suruh Aldo Bawain barang Tania Bantuin Tania Bawa barangnya Ledekin Tania Karena bawa banyak barang Suruh si Aldo lah Lo menyenggul Dengan Aldo Lalu berbisik kepadanya Duh Tania kesusahan tuh Iya ya Lagian dia bawa barang Banyak banget sih Terus lo mau diem aja gitu Liatannya kesusahan Hah Yee malah diem Kalau lo gak mau bantuin Biar gue aja nih yang bantuin Eh Jangan dong Jangan dit Ini tugas gue Lo bantuin Lala aja no Hah Lo melihat Lala Sepertinya lagi kesulitan Nurunin sampah Dari dalam bus Oh iya Si Lala lagi ribet gitu kayaknya Sini Tan Gue bantuin bawa tasnya Eh gak usah do Aku bisa sendiri kok Ah keliatan banget Lo kesusahan gitu kok Sini gak apa-apa Gue bawain aja Beneran gak apa-apa nih Iya Tan Gue mau udah biasa Eh Doh Tan Gue coba duluan ya Mau kemana Dit Biasa Tan Tuh Aduh menunjukkan Cara Lala dengan dagunya Hah Oh gitu Pantes aja Hehehe Yaudah Dit Have fun bro Haha Lo langsung menghampiri Lala Dan tanpa banyak berkata Lo langsung memegang Trashback yang dibawa Lala Hah Eh Ayang Ternyata bis kamu Nyampainya duluan ya Padahal tadi bisku Yang berangkat duluan Tapi ada bagusnya juga Yang Aku jadi bisa bantu kamu Nurunin barang Betulnya kamu jadi Seksi kebersihan bis Eh buset Iya sama Caca juga Tapi dia duluan Soalnya kebelet Yaudah deh Jadi aku bawa sendiri Tapi untung ada kamu Bantuin Makasih Ayang Hehehe Siapa dulu Adit gitu loh Hehehe Lo dan Lala pun Berjalan menuju Tempat pembuangan sampah Sambil ngobrol-ngobrol Soal dibes tadi Yang tadi snack dari aku Semuanya abis Eh iya abis kok Yang Pokoknya selama Aldo Ada di deketku Semua makanan Dijamin ludes Hehehe Hmm Oke deh kalo gitu Nanti pas pulang Aku beliin kamu snack lagi Yang banyak di minimarket Waduh Eh Gak usah Yang Aku masih ada kok Snack dari rumah Justru harusnya aku Yang beliin kamu nanti Ini sih Lala Kenapa jadi ekstra Begini perhatiannya ya Gak apa-apa Yang Aba udah bilangin aku juga Kalo mau beli snack Beliin buat kamu juga Eh iya Kenapa Aku baru inget Aba suruh aku info ke dia Kalo udah sampe Foto dulu yuk Yang Biar Aba tau Kita udah sampe dengan selamat Waduh Belum apa-apa Udah mau foto-foto aja Duh malu tau Yang Diliat yang lain Hmm Yaudah mau foto dimana Bilang aja lah Mau foto dimana Hmm Yaudah Mau foto dimana Hmm Lala melihat-lihat Ke area sekitar villa Dengan tatapan kritis Sampai akhirnya Pandangannya jatuh Pada sebuah air mancur Di tengah taman Ah di deket air mancur Itu aja Yang Oke Lo mencuci tangan lo Yang abis megang Trespek di keran taman Lalu lo menyusul Lala Ke dekat air mancur itu Mana Yang HP kamu Aku fotoin Biar cepet Hah Loh Gak gitu Kamu juga ikut foto yang Biar aku kirim sekalian Ke Abah Hehehe Lah Beneran Iya Udah ah Jangan banyak tanya Sini-sini Deketan Aku abis download filter-filter lucu nih Ada filter snow Beauty plus Face swipe Waduh Hehehe Face swipe itu Salah satu aplikasi haram Itu sebenernya sih Lo pun hanya pasrah saat Lala menarik lo mendekat ke arahnya Dengan lihai dia langsung membuka aplikasi kamera HPnya Dan menggunakan filter-filter yang menurut lo alay Tapi untung lo sayang Jadi lo ikut-ikutan aja Untung sayang Karena sayang lah makanya aku jadi alay gitu Hahaha Melet yang melet Hah melet Ngapain disuruh melet Iya iya Terpaksa lo menjulurkan lidah lo untuk berpose dengan filter anjing Waduh Lala tak henti-hentinya memencet tombol shutter pada kamera Meskipun lo belum siap Coba pake filter yang gender swipe deh Penasaran aku Melet muka kamu kalo jadi cewek Waduh Hehehe Oke Lala memasang filter gender swipe Dan mengarahkan kameranya ke lo Dan lo langsung berhadapan-hadapan dengan diri lo Versi cewek yang memakai lipstick Eyelice extension Dan alis tebal Ini mengingatkan gue dengan kak Ega ini sumpah Kak Ega udah pergi jauh ke Amerika Gak pernah balik lagi Kalian aja udah ketemu sama Shirini disana dia ya Hahaha Itu tuh aplikasi haram itu sumpah Hahaha Aduh Hahaha Cantik banget nih kamu kalo jadi cewek Kusef ah buat kenang-kenangan Hahaha Eh awas ya kalo kamu sebar kemana-mana Aib tuh Aib Ah Tenang aja yang Cuma untuk koleksi pribadi kok Hahaha Seru kan pake filter-filter gini Hmm Mending foto biasa aja yang Iya seru kok seru Nggak ah Apaan sih alay banget tau Mending foto biasa aja yang Mending foto biasa aja yang Nggak pake filter juga kamu udah cantik Eh Haha Apaan sih kamu yang Yaudah deh foto yang bener aja kali ini Sekali lagi lo berfoto-foto sama Lala Tapi kali ini tanpa filter Sekitar 2 full of photo kemudian Buset banyak banget 20 foto Kayaknya udah banyak banget ya fotonya tadi Coba liat dulu hasilnya Eh iya Kasihkan selfie sampe lupa cek hasilnya Oke oke bentar aku cek dulu Lala pun mengecek selfie-selfie yang barusan kalian ambil di galerinya Tapi nggak lama kemudian Expressnya langsung berubah Ih akunya nggak ada yang bagus yang Coba kamu liat deh nih Hah Apaan sih yang Bagus-bagus aja kok Ih liatnya yang bener yang Pipiku keliatan tembem di semua fotonya Waduh Aku lupa Angle terbaikku kan dari kanan Harusnya aku yang di kanan Kamu di kiri Hah Mengaruh apa ya kayak begitu Banget tau yang Kamu nggak paham soal dunia keestetikan nih Buset estetik Ulang ah ulang Ulang Udah sebanyak itu masih mau ulang Njir Ribut banget perasaan ya jadi cewek Emang Lala langsung bertukar posisi dengan lu Lalu dia kembali menjulurkan hpnya dengan kedepan kalian Nah gini kan akunya keliatan lebih tirus Ayo senyum yang Ayo senyum yang Satu Dua Ti Cekrek 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 Lala mengambil foto tanpa henti Udah kali tuh yang Awas ntar memori hp kamu jebol loh kebanyakan selfie Eh Emang udah berapa foto sih kita dari tadi Lala mengecek galerinya selama beberapa saat Ih baru juga 150 foto yang Buset Itu banyak Neng Banyak 150 Tolong Aku udah siapin album ini di galeri buat selfie-selfie kita disini kok Dan targetku minima seribu foto Buset Ada ya begitu ya Ada loh kelakuan begitu loh Target seribu foto gue aja Gue aja belum tentu bisa sebanyak itu Isi hp gue foto gue semua Kagak begitu Anjir Gak salah tuh seribu foto Seumur hidup gue foto sama Foto sampe 500 kali pun belum nyampe gue rasa Buset Kenapa kaget yang Lumayan kan buat stok foto Jadi kalo kita LDRan nanti aku tetep bisa sering-sering post foto kita di sosmed Waduh Gak boleh kalah ugu dong sama pasangan-pasangan yang lain Ugu Cuih Ya elayang Nanti kalo LDRan kita tetep bakalan pergi bareng sering-sering kok Santuy lah Ya gak apa-apa Kalo gitu buat aku liat aja kalo lagi kangen Hehehe Tapi masa iya sampe seribu Hah tau ah bodo Hmm Kalo gitu fotonya nanti lagi yuk yang Kayaknya tadi aku denger kita udah disuruh ngumpul lagi buat pembagian kamar Eh Beneran Yaudah yuk cepetan kalo gitu Aku udah janji sama Caca mau sekamar sama dia soalnya Iya yuk Akhirnya lu pun terselamatkan dari situasi tersebut Oke Dan ternyata Dugaan lu bener Anak-anak udah lagi pada baris Perkelas mendengarkan briefing Lu dan Rala pun menyalinap ke barisan kelas masing-masing Woi Dit Abis dari mana aja lu sama Lala Buang sampah aja lama banget dah Udah kayak disuruh bersih-bersih WC sevila lu Eh Hehehe Iyaduh Biasa deh tadi ngobrol-ngobrol dulu Sampai kelupaan kalo mesti balik Hehehe Wah beruntung tadi bu Sri gak ngabsenin lagi loh Dit Kalo ketauan lu ngilang berdua sama Lala Bisa jadi cerita KKN Desa Penari Persi 2 nih Buset Desa KKN Persi 2 gak tuh Lu jaman kapan itu Anjir gak usah mikir yang aneh-aneh Do Ah Biasalah Doi lagi manja-manja gitu Karena tau bentar lagi bakal LDRan Hah? Kamu bakalan LDRan sama Lala Dit Iya Tan Dia kan dapet SBMnya di Bandung Sedangkan gua kuliah di Jakarta Oh iya ya Tapi aku juga dulu begitu loh Pas awal-awal mau LDR Gak mau pisah Maunya puas-puasin deket sebelum dianya pergi Bahkan aku sempet ngambek dulu Karena gak mau pisah Hehehe Emangnya LDR se- Gak enak itu ya Hmm tergantung orangnya sih Dit Kalo aku pribadi ngerasa LDR itu ya sama aja Kayak pacaran biasa Bedanya cuma di kita lebih susah ketemu aja Hmm Ibaratnya kayak kamu dan Lala itu satu kota Tapi kalian sama-sama sibuk banget Iya sih LDR itu gak harus jarak jauh sih sebenernya Ya kalian jarang ketemu aja tuh udah termasuk LDR gitu Kan sama aja gak ketemu juga Bener juga sih Tapi kalo kalian sudah sepaham Semua akan lebih gampang kok Dit Hmm Ya si Tan Kemarin si Lala juga sempet bilang gua kalo dia takut Wajar kok Dit Aku sendiri juga yakin kalo kamu sebenernya juga takut kan Hmm Intinya kalian harus bisa saling percaya Dit Gak boleh ada kecurigaan yang berlebih Karena yang paling rawan saat LDR itu ya kecurigaan itu Kalo kamu mau tau ya Dit Aku putus juga awalnya karena kecurigaan Dia curiga aku macam-macam disini Tapi endingnya dia yang ternyata macam-macam Iya sih Mantannya si Taninya yang LDR ya Yang wujudnya gak keliatan sampe sekarang Disana malah dia yang selingkuh Hah Pokoknya nikmatin aja momen-momen berdua kalian Dit Dan nanti pas LDR-an tetep jaga komunikasi Supaya gak ada salah paham Hmm Iya makasih ya Tan Mantep banget nih Gua dapet pencerahan dari sang ahlinya Haha Ada-ada aja kamu Dit Bukan ahli kok aku Cuma pengalaman dari korban LDR-an aja Hehehe Haha Ya intinya makasih deh Tan Gua jadi dapet pandangan baru soal LDR Setelah mendapat informasi dari Tania itu Lo menjadi sedikit lebih percaya diri dengan LDR lo nantinya Lo yakin pasti lo dan Lala akan bisa melalui itu semua dengan lancar Setelah semua siswa turun dari bis Kalian berjalan masuk ke dalam gedung di villa itu Oke Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe